Halo teman-teman kali ini saya akan membahas kembali motor saya Vario 125 tahun 2023 yang baru beberapa bulan saja saya pakai dan saya sudah menemukan beberapa kekurangan lagi setelah video yang kemarin beberapa kekurangan kali ini berhubungan dengan tampilan serta mesin serta setirnya juga karena dalam kolom komentar kemarin beberapa teman-teman kita bercerita bahwa ada beberapa masalah yang dikeluhkan dan sama dengan yang saya keluhkan saya kira itu hanya beberapa cacat produksi di motor saya saja dan ternyata ada beberapa teman yang juga mengalami hal yang sama untuk itu saya akan bahas disini apakah nanti teman-teman ada yang sama juga silahkan komentar juga nanti di bawah kolom komentar tonton siapa habis ya terima kasih untuk hal yang pertama dan saya rasa cukup mengganggu yakni pada bagian depan baut ini sudah terdapat karat dan karatnya itu cukup terlihat sekali kemarin saya sempat cari-cari motor bekas dan di bagian sini tuh ada motor bekas yang full karat di bagian situ kalau punya saya ini masih bautnya saja dan itu menurut saya juga sudah cukup mengganggu ya karena ini motor baru 2-3 bulan aja di rumah dan gak sering pernah sekali ke pantai sama ini penguncian dan tuas rem ini oblak ya waktu dipakai dan terkadang itu ada suara bunyi besi bertumpuk gitu terus ini di bagian sini tuh sebenarnya ada barat-barat halus mungkin tidak terlalu terlihat di kamera tapi disitu ada beberapa barat halus yang saya kurang tahu asalnya dari mana tetapi kemarin waktu saya bikin video ini saya menemukannya di bagian bawah lampu alis di bawah lampu sen saya temukan ada garis-garis halusnya kemudian untuk selanjutnya di bagian suspensi mungkin ini hanya saya saja atau teman-teman juga merasakannya kayak ada bunyi berdejit berdejit gitu kalau sedang lewati pelan-pelan dan jalannya agak bergelombang suara dejit nyit-nyit gitu di bagian suspensi depan saya juga kurang tahu asalnya dari mana tapi kalau saya genjot itu genjot secara keras dia gak ada suaranya untuk selanjutnya ya di bagian deck sudah dipastikan terdapat banyak goresan yang susah untuk dihilangkan dan sudah menjadi rahasia umum bahwa ini salah satu penyakit vario yang cukup fatal dan ini kemarin baru beberapa kali dua kali teman saya berbunjang dengan saya dengan celana yang cenderung tidak kasar celana kain kemungkinannya dia pakai kemarin dan ini sudah meninggalkan goresan saya menyadarinya itu baru kemarin juga habis main tiba-tiba kok ada goresan disini saya pikir motor saya itu terjatuh waktu di parkiran tapi kok cuma yang barit situ dan saya pikir-pikir kemungkinan itu kegores celana dari orang yang saya bonceng entah itu teman saya atau ibu saya kemarin tapi ibu saya juga celananya kain dan ini bekas dari angkat galon khususnya galon aqua yang cukup besar dan ternyata meninggalkan goresan kemarin biasanya saya aqua itu pesen tapi kemarin karena hujan tidak ada pengantaran kalau ini di sebelah kiri kemarin saya juga isi galon ternyata kena goresan juga ini di bodi halus hitam di atas itu termasuk bodi halus dan ini terkena satu titik putih itu di atas angka A terkena tembok waktu di parkiran kosan saya karena beberapa kasus itu sering dipindah-pindahkan untuk memundurkan motor yang ada di depan begitu kurang lebihnya dan ini saya ulangi lagi di bagian depan yang sudah terlihat garisnya karena sudah saya putar posisi motornya terlihat ada beberapa garis di depan itu nah ini tampak dari samping ada bodi yang renggang di bawah jok nah ini saya juga kurang tahu kok tiba-tiba ini renggang ini kasusnya kayak yang tadi ke gores saya kira motor saya jatuh waktu di parkiran dan akhirnya renggang tapi ternyata tidak dan saya gak tahu ini karena apa bodinya renggang saya coba satukan lagi itu gak bisa mungkin besok service kedua saya akan coba ngomong ke montirnya dan untuk mesin yang kasar mesin yang kasar menurut saya gak terlalu kasar-kasar banget tapi dari test di Pak D saya kemarin katanya ini termasuk kasar begitu dan ini kasus yang sering terjadi di Vario maupun Vario 160 yang intinya produk-produk Honda bahkan PCX juga spark bar miring tapi untuk motor saya ini belum dan jangan sampai kemarin sempat di tukang parkir motornya diseret dan waduh saya udah gak mau lagi parkir disitu di salah satu sualayan di dekat rumah saya dan untuk stair yang miring sebenarnya saya juga merasakan tapi saya memilih tidak terlalu peduli kemarin dan ternyata ada di kolom komentar yang menotisnya dan saya bahas juga ya stair saya miring ke kiri kalau tapi kalau di video ini gak kelihatan kayak cuma beberapa mili saja lah itu mungkin miringnya 0,0 lah mungkin sekian sekian gitu tapi ya sebenarnya kerasa-kerasa aja kalau dibawa jalan tuh kadang kalau lagi pelan gitu pasti kerasa cukup mengganggu tapi ya gimana lagi dan itu tadi beberapa temuan yang saya temukan lagi di motor saya vario 125 tahun 2023 ini dan beberapa teman-teman kemarin di kolom komentar juga berkeluh kesah kesah yang sama dan saya simpulkan ini tuh emang produk yang kurang QC nya menurut saya kurang sih sama soalnya kemarin tuh di bagel saya juga ada yang cacat dikit lah ada pengecatan yang tidak rata kurang lebihnya begitu saja itu teman-teman mohon dukungannya dengan klik tombol subscribe dan like agar cara ini bisa bergembang dan memberikan informasi seputar otomotif yang lebih baik lagi ke depannya kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih untuk teman-teman sudah menonton video ini sampai habis selamat menikmati